Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, BWF World Championships 2023, di hari yang keempat. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe di channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 16 besar, BWF World Championships 2023, hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Di sektor ganda putri, Trisa Jolie dan Gaya Tripul Lela dari India, kalah 2 game langsung, 14-21 dan 9-21, oleh Chen King-Chen dan Jia Yifan dari China. Skor 0-2, Chen King-Chen dan Jia Yifan, lolos ke babak 8 besar, BWC 2023. Selanjutnya, ganda campuran Indonesia, Rino Vivaldi dan Pita Mentari, kalah 2 game langsung, 12-21 dan 19-21, oleh Decapol Puavara Nukroh dan Sapsireta Eratana Chai dari Thailand. Skor 0-2, Decapol Puavara Nukroh dan Sapsireta Eratana Chai dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Di sektor ganda putri, pertandingan antara dua wakil Jepang, di mana, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-11, atas rekannya, Rin Iwanaga dan Kiena Kanishi. Skor 2-0, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida, lolos ke babak 8 besar, BWC 2023. Selanjutnya, ganda campuran Korea Selatan, Seo Seng Jae dan Chai Yujung, menang rubber game, 21-10, 15-21 dan 21-16, atas Supak Jomkoh dan Supi Sara Pau Sampran dari Thailand. Skor 21, Seo Seng Jae dan Chai Yujung dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Kemudian, ganda campuran Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Ewe, menang rubber game, 20-22, 21-19 dan 21-12, atas Tom Gikuel dan Delphine Delruy dari Perancis. Skor 21, Chen Tangjie dan Toh Ewe dari Malaysia, lolos ke babak 8 besar, BWC 2023. Kim Won-ho dan Jong Naeng dari Korea Selatan, menang rubber game, 18-21, 22-20 dan 21-17, atas ganda campuran China Taipei, Ye Hongwei dan Lee Chia Sin. Skor 21, Kim Won-ho dan Jong Naeng dari Korea Selatan, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Ganda Putri Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, tersingkir, usai kalah 2 game langsung, 14-21, 20-22, oleh ganda putri Malaysia, Perlitan dan Tina Ahmurali Taran. Skor 02, Perlitan dan Tina Ahmurali Taran dari Malaysia, lolos ke babak 8 besar, BWC 2023. Zhang Shusian dan Zheng Yu dari China, melangkah ke babak 8 besar, setelah menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-10, atas pasangan Belanda, Kirsten DeWitt dan Alisa Tirto Sentono. Ganda Campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsia dan Gloria Wijaya, tumbang di tangan ganda campuran nomor 1 dunia, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong, dengan 2 game langsung, 14-21 dan 6-21. Skor 02, Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong dari China, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, tersingkir di babak 16 besar, Usai Kalah Raber Gim, 14-21, 21-11 dan 19-21, oleh Jongkol Pan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand. Skor 1-2, Jongkol Pan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, kalah Raber Gim, 15-21, 21-19 dan 9-21, oleh Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti dari India. Skor 1-2, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti dari India, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadya Ramadanti dari Indonesia, sukses tumbangkan unggulan kedua, asal Korea Selatan, Baik Hana dan Lee Sohee, dengan 2 Gim langsung, 21-12 dan 21-14. Skor 2-0, Apriyani Rahayu dan Siti Fadya Ramadanti dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar, BWC 2023. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal dan Lisa Ayuku Sumawati, kalah 2 Gim langsung, 14-21 dan 17-21, oleh Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang. Skor 0-2, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar, BWC 2023. Dengan hasil ini, maka 5 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar, dan 1 wakil lagi melangkah ke perempat final, BWC 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, BWF World Championships 2023, di hari keempat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.